Saya berada di Sumatera Barat untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Kita hidup di zaman di mana pernikahan mendapat tantangan yang luar biasa. Bagaimana tidak di zaman yang teknologi, informasi, IT begitu memudahkan akses untuk orang melihat pornografi atau bertemu mantan pacar sehingga perceraian, perselingkuhan itu terjadi dalam skala yang luar biasa. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam zaman seperti ini, bagaimana kita membangun pernikahan yang bahagia, saya akan sampaikan inspirasinya buat Anda. Shelley Provid Howell dalam bukunya How to Make Your Spouse Fall in Love Again. Bagaimana membuat pasangan jatuh cinta lagi, jadi menikah seperti orang berpacaran. Maka tipsnya adalah bangunlah keintiman fisik seperti bergandengan tangan, berduaan, seringlah kencan berdua, baik nonton atau makan. Berikan hadiah kejutan kalau Anda punya berkat dan belajarlah untuk percaya. Cemburu itu bukan tanda cinta, tapi tanda tidak percaya. Karena itu bangunlah kepercayaan, belajarlah untuk percaya, maka cinta Anda dan sebaliknya pasti akan bertumbuh. Tips berikutnya adalah bahwa menikah itu untuk menjadi satu, tidak untuk menjadi sama. Kalau orang tinggal bersama, lalu menuntut untuk menjadi sama gitu ya. Yang menuntut darah tinggi, yang dituntut darah rendah gitu ya. Tapi bukan menjadi sama, tapi saling melengkapi. Yang satu rapi, satu enggak rapi. Nah, yang rapi ya merapikan. Yang enggak rapi tadi mungkin pandai cari uang, tapi enggak pandai pegang uang. Nah, rapi tapi enggak pandai pegang uang. Dia yang pegang uang, begitu kan. Jadi orang itu mau menikah dengan siapa saja, selalu menjumpai perbedaan. Perbedaan ini tidak dibenturkan, tidak untuk saling menuntut dan berantem, tapi untuk saling melengkapi. Kalau kita bisa hidup, mengatur, mengelola perbedaan seperti ini, maka tinggal bersama, pasti bisa bahagia. Tips berikutnya adalah jadilah pendengar yang antusias. Saat dia bercerita hal-hal kecil gitu ya, waduh, Anda perlu mendengarkan tetap dengan antusias. Karena dalam pernikahan yang bahagia, selalu dibutuhkan seorang pendengar yang baik. Untuk sebuah hubungan yang intim, maka selalu dibutuhkan pendengar yang baik. Nah, akan lebih baik lagi setelah Anda menjadi pendengar yang baik, giliran Anda. Berbagilah juga cerita, enggak perlu panjang-panjang. Mungkin hanya, waduh lagi capek, ini lagi malas ngomong. Ya, satu cerita aja gitu ya, tapi berbagilah cerita hari ini. Tips berikutnya, berbaik hatilah kepada pasangan Anda. Anda harus punya kesediaan untuk menolong. Yang bentuk praktisnya adalah menawarkan pertolongan. Saya mau ke lantai bawah nih, ada yang mau diambilkan, mau diantar enggak? Ada yang mau dibeli, saya mau ke toko, saya bisa belikan sesuatu. Bahkan mungkin, bukan dalam rangka mau ke bawah, mau ke toko, tapi Anda menawarkan bantuan. Apa yang saya bisa bantu hari ini? Nah, ketika Anda kehilangan kesediaan menolong, maka apa yang terjadi? Dia akan minta tolong dan Anda merasa disuruh-suruh. Berantem dah ya, kamu jangan suruh-suruh saya. Ya, lalu bukan teman hidup lagi, menjadi teman berantem. Karena itu tetap jaga hati, memiliki kesediaan untuk menolong. Ajari anak Anda menghargai pasangan Anda. Mungkin pasangan Anda juga bukan superman, bahkan mungkin jelek, jahat, gimana anak mau menghargai. Nah, kalau kebetulan pasangan Anda tidak baik, jahat, enggak rohani, dan sebagainya, maka ajak anak berdoa buat pasangan Anda. Kalau akhirnya, misalnya pasangan Anda ya, wajar-wajar lah ya, tapi Anda tetap mengajarkan pasangan, mengajarkan anak untuk menghargai pasangan. Nah, akhirnya pasangan yang dihargai anak kan bahagia. Lebih bahagia lagi ketika dia tahu, oh ternyata yang mengajarkan itu adalah Anda. Maka saya percaya dia akan lebih mencintai Anda, karena Anda mengajarkan anak-anak menghargainya. Karena itu, mari kita membangun sikap-sikap hidup bahagia. Berpikir positif, tidak curiga, enggak mudah cemburu. Memberi kesempatan kepada pasangan untuk secara pribadi, dia juga bertumbuh. Ada waktu untuk pribadinya, menikmati hobinya, serta kebiasaan sikap hidup positif lainnya. Maka saya percaya, pernikahan kita juga akan menjadi bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sumatera Barat. Salam dasyat luar biasa!